Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan saya selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya Masih bersama saya, Stephen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Safe Film Safe ini berkisah tentang mantan polisi yang bernama Luke Wright Berusaha melindungi seorang anak bernama May Yang diincar oleh mafia Rusia, triad Tiongkok, dan kepolisian kota New York yang korup Apa yang menyebabkan seorang wanita kecil ini dikejar oleh tiga kelompok orang yang berbahaya? Namun, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbrai Untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk Intro Di awal film, seorang bocah bernama May ditangkap oleh komplotan mafia Rusia yang dipimpin oleh Emily Dokesky Dia memaksa May untuk menuliskan angka-angka yang diinginkan olehnya Saat masih sekolah, May ternyata murid yang sangat cerdas dan berbakat Khususnya dalam pelajaran matematika, bahkan bisa mengalahkan gurunya sendiri Namun, karena kecerdasannya itu, pihak sekolah memindahkan May untuk masuk ke sekolah khusus Ketika sedang dalam perjalanan pulang, May diculik Dan scene berpindah ke arena tarung bebas Dan terlihat, aktor utama dalam film ini siapa lagi kalau bukan Mamang Jason Statham Yang kali ini berperan sebagai Luke Wright Tidak begitu diperlihatkan bagaimana pertarungan itu terjadi Namun, lawannya terlihat koma dan berada di rumah sakit Bahkan, ibunya pemuda itu langsung menyalahkan Luke yang telah tega melukai anaknya Kemudian, Luke langsung mendatangi promotor tinju yang bernama Barkow Dia langsung memberi pukulan kepadanya karena telah memasukkan seorang pemuda ingusan untuk melawannya Barkow justru balik menyalahkan Luke karena seharusnya dia kalah di ronde kedua Dan karena perbuatannya, dia mengalami kerugian 1 juta dolar Mafia Rusia yang bernama Dokeski diketahui memasang taruhan yang sangat besar dan dia akan memburu Luke Mei kali ini dibawa ke komplotan mafia Cina yang dikuasai oleh Han Jiao Dia mengancam Mei melalui ibunya yang sedang sakit untuk menunjukkan kemampuannya melalui Sempoa Luke kembali ke rumahnya Dia mendapati istrinya Annie telah tewas oleh komplotan mafia Rusia ini Luke akan dibiarkan hidup, namun dia harus seperti seorang gelandangan dan tidak boleh berhubungan dengan siapapun Jika tidak, mereka akan kembali memburunya Anak buah Han yang bernama Kuan bertemu dengan Kapten Wolf Seorang polisi korup yang bekerja sama dengan mafia untuk kepentingan pribadinya Kali ini, dia membuat dokumen dan pasport palsu agar Mei bisa dibawa ke luar negeri oleh mereka Karena pekerjaannya itu, dia meminta jatah bulanan sebesar 10% untuk kampung Cina, Bronx 21, dan Brooklyn Namun Kuan hanya menyetujui untuk wilayah kampung Cina saja Kepada Kuan, dengan kecerdasan yang dimiliki Mei Dia menghitung semua pendapatan, kerugian, dan keuntungan yang didapat oleh mafia Cina ini dengan detail Kuan kemudian bertanya tentang pendapatan dari kasino Karena nilai yang dikatakan oleh Mei, mereka mendapatkan kerugian Maka, si pengelola kasino mendapat bogem mentah dan bukan itu saja Kuan langsung menembaknya Luke yang menjadi orang miskin hanya bisa makan dan tidur di rumah penampungan Tunawisma Dan karena melihat seorang gelandangan lain yang terluka di kakinya Luke akhirnya memberikan sepatunya kepada dia Ketika hendak tidur, Mei mendapat berita buruk bahwa ibunya telah meninggal di rumah sakit Kini, dia hidup sebatang kara setelah ayahnya pergi tidak diketahui kemana saat dia masih jabang bayi Di pagi hari, Luke terkejut Pria itu telah tewas dan sepatu di kakinya menghilang Han kemudian memberi Mei sebuah kertas yang berisi angka-angka yang sangat penting untuk mereka dan Mei harus menghafalkannya Tak butuh waktu lama bagi Mei untuk mengingatnya Luke kembali dibuat makin sengsara ketika seseorang menabraknya dan mencuri dompetnya Saat berada di toko itulah, Luke dibawa oleh seorang polisi yang ternyata mengenalinya Kembali ke Mei yang sedang berada di mobil dan tiba-tiba Mafia Rusia datang menyerang mereka Untuk melindungi kode angka itu, Mei hampir saja ditembak mati kuan Namun, mafia Rusia terlebih dulu menembaki mereka dan Mei diculik oleh mereka Kembali ke Luke yang dibawa polisi ke sebuah gedung tua Dia langsung dipukuli oleh mereka Dan terungkap, Luke dulu adalah seorang polisi jujur yang tidak mau mengikuti keinginan para polisi korup ini Hingga dia dibuang dan dianggap sebagai pengkhianat mereka Kembali saat Mei berada di depan bos mafia Rusia ini Mei tidak mau memberikan kode angka itu Hingga si wanita Cina disuruh untuk membujuknya Tapi Mei malah mengatakan dia bodoh karena mereka tetap akan membunuhnya jika kode itu mereka dapatkan Tak lama, kepolisian New York menyerbu tempat mereka Rupanya kondisi ini dimanfaatkan Kapten Wolf untuk meraup keuntungan dari dua gembong mafia yang saling memperebutkan Mei Saat itulah Mei memanfaatkan situasi untuk melarikan diri Dia berhasil kabur dari tempat mereka Dan Kapten Wolf mendapat kesepakatan dari dua kelompok mafia ini Dan pertanyaan besar baginya Apa yang dimiliki oleh gadis kecil itu? Polisi-polisi korup ini balik kanan Dan misi mereka sekarang sama dengan para mafia itu untuk menemukan Mei lebih dulu Han pun menekan Kuan untuk menemukan Mei lebih dulu Jika tidak ingin kepalanya dipenggal Luke yang sudah tidak punya harapan dengan hidupnya Dia sangat frustasi dan hendak bunuh diri di atas rel kereta api Namun ketika hendak melompat, dia melihat gadis Cina yang ketakutan Luke menggagalkan niatnya dan kembali duduk Tak lama, gerombolan Rusia yang terlibat dengan pembunuhan istrinya muncul di sana dan akan menangkap Mei Luke pun lari mengejar kereta dan hendak masuk untuk menyelamatkan Mei Setelah berhasil masuk ke kereta Ini yang dilakukan oleh Luke kepada mereka Luke menembakinya sebagai balas dendam kematian istrinya Dia kemudian mencoba mendekati Mei yang ketakutan Keluar dari stasiun, Mei hampir dibawa oleh para polisi korup mantan rekannya Luke kembali menyelamatkannya dan berusaha kabur dari mafia Rusia yang kembali mengejarnya Sampai di sebuah gang buntu, Luke langsung menghabisi mereka semua Kekacauan pun terjadi di kota ini dan Kapten Wolf terkejut karena Mei dibawa oleh Luke Berbakal uang yang dia ambil dari mafia itu, Luke menyewa kamar hotel mewah untuk mereka sejenak beristirahat Tadi duga, ternyata mafia China memasang alat pelacak di baju Mei dan mereka mendapatkan lokasi keberadaannya Di sini, Mei berterima kasih karena Luke telah menyelamatkannya Namun Luke merasa sebaliknya karena Mei telah mengembalikan hidupnya yang sebelumnya terasa hampa Luke meminta Mei menceritakan angka-angka yang dia hafalkan itu Dan Luke menyimpulkan itu adalah sebuah kode berangkas yang sangat penting bagi mereka Dan itulah kenapa Rusia dan China berebut mendapatkannya bahkan sekarang polisi pun menginginkannya Tak lama, Kuan dan anak buahnya sampai di hotel ini Dia memaksa petugas hotel untuk memberikan nomor kamar yang ditempati oleh Luke Hingga terjadi aksi baku tembak dengan petugas keamanan di sana Luke yang mendengar tembakan mencurigai Mei telah dipasang penyadap Dan benar saja, alat penyadap itu ditemukan di HP milik Mei Luke meminta Mei mencatat kode berangkas itu Kemudian mereka berusaha melarikan diri dari sana Ketika Luke sampai di sebuah ruang makan, komplotan mereka sudah menguasai lokasi ini Dan inilah aksi keren yang ditampilkan kembali oleh Jason Statham Karena jumlahnya yang cukup banyak, Luke tidak bisa meladeni mereka semua Kuan hampir saja menembaknya, untungnya dia loncat dari jendela dan menjadikan musuhnya sebagai tumpuan Dan sayangnya, Mei kembali ditangkap oleh Kuan Sedangkan Luke kembali kabur ketika polisi melihatnya Setelah berhasil mencuri mobil, Luke kembali melanjutkan perjalanan dengan naik taksi Luke dengan bahasa Rusianya mengaku sebagai Piotr yang akan memberinya kode sandi Dia minta bertemu dengan Vasily, anak dari bos mafia Rusia, Dokesky Terungkap dari pembicaraan wali kota dan Kapten Wolf ini Dulu Luke adalah bagian dari pasukan khusus yang dia bentuk untuk memberantas kejahatan Dia adalah orang bijak yang terjebak dalam lingkungan polisi kotor dan salah satunya adalah Wolf Dan wali kota ini yang dulunya menjadi kepala polisi di kota ini Mei kembali dibawa ke markas Hanjiao Mei mengatakan tidak membocorkan angka itu kepada siapapun Luke yang akan menuju markas Vasily membawa seorang PSK Seksoi ke sana Agar tidak dicurigai oleh mereka Setelah berhasil masuk, Luke duduk di kursi bar Dan kita lihat kembali aksi kerennya Luke meminta lokasi berangkas yang diketahui berisi 30 juta dolar Kemudian, Luke memanggil kelima polisi korup mantan rekannya itu termasuk Kapten Wolf Dia memberi penawaran untuk membagi 30 juta dolar itu menjadi 6 bagian Terungkap, berangkas itu berada di kasino milik Hanjiao Mereka kemudian masuk dan menghabisi seluruh mafia China yang berada di tempat ini Di hain! Di hain! Di hain! di hain! Kemudian mereka turun menuju lokasi penyimpanan berangkas Tersisa 4 orang lagi termasuk Luke yang akan membuka berangkasnya Namun sebelum itu dia meminta mereka meletakkan senjata di lantai Ketika kode terakhir akan dimasukkan Luke menembak 2 polisi hingga tewas dan melukai Kapten Wolf Mereka keluar dengan membawa uang 30 juta dolar Kemudian Wolf dimasukkan ke bagasi disatukan dengan Vasily Luke kemudian memberitahu wali kota tentang uang yang sudah mereka dapatkan Dia pun dihubungkan dengan Alex, mantan rekanya dulu yang telah berhianat kepadanya Berangkas kedua diketahui berada di ruangan wali kota yang berisi CD tentang bukti kejahatan mereka Alex dipaksa Luke untuk membawa Mei jika dia menginginkan uangnya Kemudian Alex menemui Kwan yang membawa Mei bersamanya Dengan cepat Alex menghabisi mereka semua Di rumah dinas wali kota, Luke menyelinap dan memaksanya untuk memberikan CD itu Dan di keesokan harinya, Luke datang membawa uang dan menemui Alex yang membawa Mei Alex hampir menembak Mei namun mereka sepakat untuk bertarung dengan tangan kosong Tak disangka, Mei mengambil pistol dan menembaki Alex seketika Luke melakukan hal yang sama dan dia pun diberondong peluru Luke membebaskan Kapten Wolf dan memberinya 50 ribu untuk dia pulang naik angkot Uang 30 juta dolar yang dikurangi 50 ribu tersebut akhirnya dikembalikan kepada Han Jiao sebagai pemiliknya Namun Mei meminta jangan pernah mengejarnya jika dunianya tidak ingin tamat Han yang merasa dilecehkan oleh anak kecil akhirnya pulang kampung ke China Luke akan membesarkan Mei dan CD itu jadi alat bukti untuk keamanan mereka Dan film pun berakhir Oke guys bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Seth ini? Seperti biasa, Jason Statham berperan sesuai dengan aksinya yang sudah dihapal Berikut dengan aksen-aksennya yang bikin saya membesarkan volume film ini Perannya yang tanggap juga selalu terlihat di tiap film-filmnya Kadang agak bosen juga karena ketahuan ia akan bagaimana Namun untuk menghilangkan rasa bosen itu kita langsung saja suruh put kopainya guys Mantep Oke guys cukup sekian alur cerita film ini Salam penutup seperti biasa dari kami Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian Mohon dimaafkan ya Salam perfilman duniawi Keep Enjoy Bye 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 selamat menikmati